Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Ciarisanti dari Badan Bitbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di basement Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini telah hadir bersama kita, narasumber yang sangat inovatif dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, yakni Abdurrahman dengan inovasinya pelayanan statistik terpadu digital baik, iya selamat datang Pak Abdurrahman iya selamat datang juga kepada tim Balitbang di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan iya, baik ini hari ini cerah ya dan luar biasa atas sambutannya kepada tim kami tim podcast One Day, One Innovation baik Pak Abdurrahman ini inovasinya sangat luar biasa mengenai pelayanan statistik terpadu digital apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? ya baik, mungkin balik lagi ke awal ya dari tugas dan tanggung jawab dari Badan Pusat Statistik itu sendiri Mbak jadi Badan Pusat Statistik ini adalah instansi pemerintah yang menyediakan data, data kebijakan yang sifatnya itu adalah data dasar data dasar maupun hasil kompilasi dari data-data sektoral yang ada di setiap instansi pemerintahan khususnya di Sumatera Selatan dan umumnya di seluruh Indonesia nah salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik itu sendiri Mbak itu adalah pelayanan statistik, pelayanan data baik untuk stakeholder, stakeholder disini adalah instansi pemerintah, OPD terkait maupun bagi hal layak umum, masyarakat umum terutama di bagian penelitian atau mahasiswa nah, pelayanan statistik ini sendiri adalah hal yang wajib dilakukan di Badan Pusat Statistik baik itu di level kabupaten maupun provinsi sampai ke tingkat pusat nah, salah satunya pelayanan statistik terpadu itu ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini Mbak nah, terkait pelayanan itu sendiri selama ini yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik adalah secara konvensional yaitu orang-orang datang langsung ke kantor seperti itu Mbak nah, jadi masih manual ya masih manual ya, orang datang ke kantor kan seperti itu kemudian di era yang teknologi semakin maju ini Mbak apalagi kemarin sempat pandemi ya iya betul pandemi COVID-19 kemudian setiap pelayanan itu ditutup kalau nggak salah itu kan muncullah ide-ide inovasi seperti ini yaitu pelayanan statistik digital pelayanan statistik terpadu digital atau kami singkat PST Digital di BPS Sumsel iya sebenarnya PST Digital ini adalah inovasi yang khusus ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan kemudian apa itu PST Digital? jadi untuk menjawab pertanyaan perkembangan teknologi tadi dan juga sebagai antisipasi pada saat pandemi kemarin maka PST Digital ini adalah kita fokusnya membawa PST kami ini bukan hanya di satu tempat tapi setiap orang bisa mengaksesnya dimanapun mereka berada itulah yang melatar belakangnya kenapa PST Digital.BPS Sumsel ini dibuat dibentuk oleh tim kami baik dari tim IT kemudian dari tim pelayanan serta seluruh staff di BPS Sumsel iya baik luar biasa ini berawal dari pandemi ya sehingga kita mau tidak mau harus tetap bergerak dan bekerja tanpa harus mengurangi ya mengurangi etas kerja tadi baik ini Pak Abdul Rahman untuk proses inovasinya sendiri nih bagaimana prosesnya karena kan awalnya kan secara manual ya masyarakat datang untuk mencari informasi oke untuk saat ini bagaimana ya baik untuk prosesnya sendiri kalau kita sebutkan tadi bahwa orang-orang datang manual ke sini ke PST Digital yang ada di atas pantai atas kami kan PST Digital PST yang umum yang fisik seperti itu nah sebenarnya kami tidak menutup untuk orang datang orang akan bisa tetap datang ke PST kami namun kami juga menambahkan fitur tadi yaitu PST Digital silahkan Bapak Ibu atau masyarakat secara umum bisa mengakses di pstdigital.bpssumsel.com ya prosesnya itu adalah disana nanti Bapak Ibu silahkan login kemudian bisa melakukan konsultasi virtual konsultasi terkait statistik atau data atau pelayanan kami berupa pembelian data mikro secara virtual dan tetap buka itu prosesnya seperti kita Zoom meeting Zoom meeting seperti itu kan namun kami berikan berikan akses itu jika Bapak Ibu sudah melakukan login terlebih dahulu untuk pelayanannya saja apa yang tersedia di portal PST Digital di PST Digital sendiri ada tiga ya ada pertama itu konsultasi virtual kemudian disitu juga ada chatbot chatbot 24 jam chatbot ini sebenarnya seperti bentuknya bot tapi kita bisa misalnya teman-teman memerlukan data data kemiskinan bisa dikirim disitu nanti akan diarahkan oleh chatbot kami langsung merujuk kepada website kami dan data yang diperlukan seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah ada katalog kami ada sistem informasi katalog katalog itu adalah seluruh publikasi kami yang ada di badan pusat statistik kemudian list publikasi tersebut akan ditampilkan di sistem katalog tersebut jadi mempermudah proses pencarian juga ya ya seperti itu oke untuk itu tadi proses inovasinya ya jadi untuk masyarakat yang berada di seluruh provinsi Sumatera Selatan dapat mengakses langsung ya di webnya BPS Sumsel seperti itu ya Pak Abdul Rahman baik untuk hambatannya sendiri nih dalam menjalankan inovasi ini apakah ada hambatan ya apakah ada muncul kendala seperti ini kalau selama ini untuk hambatan kami sendiri sebenarnya tidak terlalu terlihat ya terlalu banyak namun mungkin lebih ke masalah sosialisasi kami belum terlalu mensosialisasikan dari BPS Sumsel ini karena kami sekarang sedang tahap proses sosialisasi yang kedua mungkin terkait dari sosialisasi sudah mungkin yang kedua terkait pengembangan sistem selanjutnya karena sistem kami ini masih tergolong baru ya tergolong pengembangan masih banyak yang harus dibenahi dari sistem kami mungkin setelah digunakan oleh banyak pihak akan lebih banyak lagi masukan-masukan dan saran dari stakeholder maupun pengguna data seperti itu berarti di dalam platformnya itu sendiri ada bentuk kritik dan saran seperti itu bisa dimasukkan kami juga sudah menambahkan fitur kritik saran silahkan ditambahkan jika memang ada yang harus bisa kami kembangkan untuk pengembangan selanjutnya baik di dalam inovasi ini kan pasti tidak mungkin kita bekerja sendiri pasti ada timnya yang terlibat siapa saja timnya secara umum timnya itu adalah seluruh staff di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel karena di dalam PSDJ ini sendiri seluruh stakeholder itu terlibat seluruh staff itu terlibat apalagi terkait dengan konsultasi virtual statistik karena konsultasi virtual statistik disini kan adalah data yang dihasilkan di BPS ini secara umum jadi seluruh bidang kami di BPS ini ada beberapa bidang ada bidang produksi sosial kemudian meraca kemudian ada distribusi yang setiap bidang itu juga memiliki fungsi dan tugas dari yang berbeda-beda jadi tim kami itu sebenarnya seluruh pihak di BPS ini dan juga ada tim IT kami tim programmer dari pembuatan aplikasi PSDJ tersebut kemudian juga tim pelayanan statistik di BPS sumsel baik luar biasa banyak tim yang mensupport terlaksananya inovasi pelayanan statistik terpadu digital ini dan memang luar biasa sekali karena layanan ini mendapatkan anugerah peringkat pertama dalam pelayanan pabrik dan reformasi birokrasi di tahun 2022 kemarin selamat dan sukses selalu untuk BPS Provinsi Sumatera Selatan baik Pak Abdul Rahman ini last one terakhir untuk saran mungkin atau harapan ke depannya terhadap inovasi ini mau dibawa kemana harapan dan saran mungkin kalau harapan itu kami harapannya adalah PSD digital ini bakal terus sustain bakal terus dipakai seperti itu kan apalagi kalau zaman sekarang itu kan sudah bukan zamannya untuk yang konvensional ya harus digital kan sekarang akan terus sustain akan terus memberikan manfaat terutama memberikan manfaat disini adalah bisa dibagi pakaikan mungkin juga menjadi sebuah ide bagi pelayanan publik di sektor manapun juga seperti itu betul bisa direplikasi ya oke baik Pak Abdul Rahman mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah ya silahkan ya kami sebagai pelayanan statistik di BPS Provinsi Sumatera Selatan terkhususnya mewakili BPS Provinsi Sumatera Selatan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sudah memfasilitasi podcast yang sangat yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah kami untuk mesosialisasikan PST Digital kami kemudian terima kasih juga kepada Kepala Badan Persatistik Provinsi Sumatera Selatan Pak Muhammad Bahuyo Luyanto peserta staff dan tim yang sudah ikut serta dalam pembangunan PST Digital ini terkhusus untuk pelayanan dan lain hal sebagainya kemudian untuk masyarakat dan peneliti maupun mahasiswa di luar yang membutuhkan data bisa datang langsung ke PST Digital PST kami atau langsung akses saja ya pstdigital.bpssumsel.com kemudian kami juga ada website resmi yaitu sumsel.bps.go.id kami layani dengan penuh hati seperti itu baik luar biasa sekali ya untuk BPS Sumatera Selatan dan kami siapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya yang pastinya lebih banyak lagi ya yang berada di BPS Sumatera Selatan ini baik sahabat inovasi untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan kami tunggu juga like serta subscribe-nya dan terima kasih terhingga kami ucapkan juga kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan atas fasilitasi yang telah diberikan kepada tim podcast One Day One Innovation Balit Bangda Provinsi Sumatera Selatan dan sahabat inovasi kita juga masih punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya jumpa lagi pada podcast selanjutnya salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.